Hai selamat sore dari sini saya akan melanjutkan tutorial membuat modul 11 yang pertama itu tentang membuat upload file dengan Laravel untuk tutorialnya langsung saja kita ke Visual Studio code jadi sini kita harus membuat rotenya dulu di pbhp ini membuat root untuk upload get-in.sini kita lupa juga upload controller ini upload yang kedua ini kita menggunakan post-post jadi ini untuk upload proses untuk proses lalu disini kita kasih nama upload juga upload lalu dibikin bawah ujungnya ini tulis proses underscore upload proses upload Oke jadi kurang lebih seperti ini untuk root jadi disini ada root Oh ini belum ganti ada root Upload dan upload proses Oke selanjutnya kita membuat ini upload controller kita pilih terminal untuk di Laravel ku kita tunggu Oke kita sudah membuka terminalnya ditulis PHP kita buat php artisan make controller upload controller kita tunggu sampai kontrolnya berhasil dibuat oke jadi disini sudah sukses controller untuk update nya sudah berhasil dibuat kita langsung ke update controller ya upload controller ya disini kita masukkan fungsi baru tulis public function upload public function upload 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 kita tambahkan titik koma di belakang kita tumbuhkan titik koma di belakang kita unfun kita tumbuhkan titik koma di belakang kita tambahkan titik koma di belakang request variable request request oke sudah kita enter kita buka kurung kurawalnya oke disini kita tulis dis validate variable request koma petik file ini sama dengan request requirate koma ikn kejerangan kederangan sama dengan quirim request koma lalu di bawah sininya kita tambahkan titik koma disini kita kasih keterangan menyimpan data file yang di upload ke variable variable file oke langsung saja enter oke variable file sama dengan variable request itu menjadi file juga kurung file kita tambahkan titik koma seles berikutnya kita kasih keterangan nama file untuk nama filenya echo tanda petik nama file titik 2 nama petik 2 kita kasih pasi titik variable file itu dia get client client get client original original name original name tambahkan titik koma lalu echo echo ini titik-titik kita tambahkan spasi echo br tambahkan titik koma setelah itu ada ekstensi file ekstensi file kita jangan lupa tambahkan slash depan untuk keterangan ekstensi file jadi ini echo tanda petik ekstensi file nya itu semelingan kita petik variable file ekstensi file file dia get client get client get client get client extension ekstensi 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 oke berikut kita tambahkan ini spasi oke selanjutnya kita pilih lokasi asal file kita tulis ke tipe echo lokasi asal file echo spasi file real path file real path semelingan tipe variable file dia menjadi ini variable file get real path get real path seperti ini selanjutnya kita tambahkan spasi oke selanjutnya ada ukuran file ini kita terangannya jadi untuk ukuran file kita tulis echo ukuran file dengan titik keukuran file titik variable file keukuran file file kita pilih get size get size buka kurung tambahkan titik ecomo disini tambahkan br lalu kita pilih yang berikut adalah tipe file nya eh keterangan itu keterangannya untuk tipe file ini ditulis echo tipe mime file variable file file kita pilih get get mime type buka kurung tambahkan titik koma jangan lupa tambahkan spasi di bawah setelah tipe file lalu kita kasih keterangan lagi isi dengan nama folder tempat tempat kemana file di upload oke jadi ini kita tulis variable tujuan underscore upload jadi ini sama dengan tujuan upload sama dengan data underscore file tambahkan titik koma disini kita kasih terangkan upload file jadi ini variable file dia akan move buka kurung variable tujuan tujuan upload koma variable file dia akan jadi get client original original name original name tambahkan titik koma oke jadi dia seperti ini oke jadi untuk controller upload controller nya sudah berikut kita membuat view kita membuat view nya kita cari view eh kita membuat upload delete welcome oke di view ini kita tambahkan pilih upload dot blade blade dot php enter oke jadi di sini kita tambahkan kita tinggal memasukkan script script nya untuk upload dot blade dot php ini kita tanda seru lalu kita tap di bagian sini kita masukkan script nya line body ini tulis membuat upload file dengan laravel kita tambahkan br lalu kita pilih add if buka kurung count buka kurung variable error errors lalu di belakangnya kita tanda siku 0 lalu kita pilih add for each add for each buka kurung variable error variable errors oke errors kita tambahkan ini pilih errors pilih all lalu kita pilih kurung disitu s temukan lagi variable variable error oke jika sudah buka kurung kurawal 2 variable error variable error kita tambahkan spasi selanjutnya kita tutup add and for each kita tutup lagi and and if selanjutnya kita membuat form action sama dengan upload upload plus process method sama dengan pre-built post lalu untuk end type type and type sama dengan variable multi part slash form data jsrf underscore field seperti ini file gambar jadi untuk file gambarnya ini kita input tipenya itu sama dengan file name sama dengan file dulu tutup siko tutup tambahkan spasi itu untuk file gambar berikut keterangan untuk keterangannya itu text area text area name nya variable keterangan ini salah tadi ini titik 2 eh titik 2 keterangan tutup siko kita tutup text area tambahkan br selanjutnya input tipe sama dengan submit value value nya itu sama dengan upload oke lalu linkin bawahnya kita tinggal tutup form oke jadi seperti ini oke jadi untuk upload template upload controller sudah kita coba simpan semua file save all kita coba testing kita tulis dulu php artisan user untuk mengaktifkan laravel nya kita coba lihat semua telaravel sudah aktif sehingga sekarang kita coba testing localhost refresh klik klik tunggu klik kita isi active reset upload set upload tunggu Tunggu Oke disini misalnya ada error Laravel glue Kita coba cari dulu errornya Oke disini saya coba Kayaknya disini saya tulis salah Sini namenya File Keterangan lalu Text Area Namanya file Kita cek ctrl s dulu Kita refresh lagi Oke Sebentar Oke disini sudah pas coba Coba ini kita ganti dengan lurus besar semua Post Save Coba kita refresh Masih tetap Sebentar secara lagi Oke jadi saya sudah Tadi tidak ada error apa-apa Cuman saya titik ulang semuanya Saya coba refresh dia sudah jadi Oke Lalu disini saya Langsung saja kita pilih Code file Saya akan mengupload Sebuah file gambar Saya cari dulu di Mana ya Oke saya coba upload yang ini saja Kita kasih nama Eh Testing Lalu kita upload Oke Oke Oh Salah Dia harus file gambar Kita pakai gambar ini saja Kita open Tulis Testing Kita upload Oke ini masih Di Belum Coba kita cek di eee 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 Dila Eee di lara file ku, kita pilih data, disini kita pilih di public, oh dia belum ada, kita coba cek lagi, mungkin ini, ctrl s, kita refresh, kita pilih file, oke kita upload, oke ini masih terjadi error, sebentar saya cari lagi kesalahannya, saat malam, disini saya akan menunjukkan membuat, ini upload file gambar ke, upload file gambar ke database dengan lara file, terus saja kita ke resource decode, disini di lara file ku ini, tulis, php artisan, mic, model gambar, model gambar, migration, lalu enter, tunggu, oke jadi modelnya sudah berhasil dibuat, lalu kita tinggal ke bawah, oke disini sudah ada, oke kita hapus dulu yang ini, delete, ini juga kita hapus, bentar dimana tadi, ini juga, kita hapus, kita sisakan satu saja, dimana tadi, data base, data base, kita lanjut disini, kita ke create gambar ini, kita tambahkan, disini, tabel, tulis, in, kremen, kremen, buka kurung, id, kurung id, tabel, berikut, tabel yang berikut string, string, buka kurung, file, kita copy ini saja, keren-kerennya sama dipastikan setelah string file disini keterangan keterangan setelah keterangan timestamps timestamps pakai seperti ini kalau kita save all disini kita lihat di data base adalah rafelku oke kita kembali ke data base dulu kita kembali kesini kita tulis php artisan mic grid oke disini dia sudah jalan sudah berhasil kita lihat di data base oke ini gambar salah disini juga kita harus tulis gambar saja ctrl s ini sudah berhasil di data base oke disini kita kembali dulu oke disini kita sudah berhasil migrate oke kita coba lihat di data base ini sudah ada folder gambar folder gambar sudah lengkap dengan tabel-tabelnya oke kita kembali kesini kita ke view oke model kita cari model di menu model ini dia kita ke gambar php kita beri nama dulu g nyeru besar gambar php kita masukkan perintah seperti ini protective tabel-tabel sama dengan gambar gambar titik koma lalu protective variable fill label sama dengan ray file keterangan tambahkan titik koma oke seperti ini seharusnya kita ke upload.blade ini di upload.blade .php upload .bladet.php ini di bagian platform kita tambahkan sebuah tabel tabel hit hit tr 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 th th now file tutup th th ditulis keterangan 6 setelah keterangan disini ada aksi lalu kita tutup tr tutup hit kita buka t body nanya lf for each buka kurung variable gambar s variable g tr td kurung image width image width sama dengan 150 pixel lalu src sama dengan lupa kurung kurawal ur kurung tanda petik 1 in url url setelah url kita slash data underscore file data file slash tanda petik 1 titik variable g dia menjadi file lalu tutup kurung tutup kurung kurawal tutup siku tutup td oke soalnya kita tulis lagi di bawah td ukurung kurawal variable g jadi jadi keterangan keterangan tutup td td rung akhreb sama dengan tanda petik 2 slash upload slash hapus hapus kita tutup a kita tutup a td tutup tr tulis add m for each kita tutup tbody oke seperti ini jika sudah kita langsung ke upload controller ini disini kita akan edit beberapa disini kita pilih use app slash models use up models slash gambar model gambar titik koma class control public function upload disini kita tambahkan sedikit variable gambar itu sama dengan gambar titik 2 get muka kurung lalu return view upload disini kita tambahkan lagi koma nama maaf sini sedikit berisi tambahkan variable gambar variable gambar ini akan menjadi variable gambar seperti ini lalu di function untuk process upload untuk process upload ini kita juga edit beberapa disini file di requirate requirate lebih lagi file image file image mimesh titik 2 jpeg koma png koma jpg atau tulis max titik 2 2048 2048 koma lalu keterangannya requirate oke lalu di bagian nama file ini oke di nama file kita pilih time untuk request oke sebentar jadi untuk nama file ini disini kita hapus ini dulu nama underscore file nama file sama dengan time nama file time sebentar disini kita popin nama file nama file aduh nama file tutup titik tanda petik 2 tambah petik 2 titik variable file variable file dia akan get original name ini lalu tujuan upload kita isi isi dengan nama folder sebentar disini kita ke bawah dulu coba hapusin dulu isi dengan nama folder yang di upload tujuan upload data file oke disini kita tambahkan lagi gambar create oke seperti ini kita lanjut create disini select create kita tulis begini file sama dengan variable nama underscore file file keterangan itu sama dengan variable request dia akan menjadi keterangan dia akan menjadi keterangan koma kita tambahkan titik koma disini file file return ready 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 buka kurung dia akan jadi back titik koma seperti ini baik jika sudah kita coba save semua dulu save all kita tulis php artisan serve untuk mengaktifkan label nya oke langsung saja disini kita refresh kita coba pilih file kesini kita pilih ini kita tulis testing upload oke gambarnya sudah berhasil muncul oke jadi untuk upload file dokumen kita ke sini bisa ini kita tulis testing kita upload maka dia akan menulis file tidak bisa karena file harus dalam bentuk gambar dengan tipe jpg 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 oke jadi untuk upload file gambar ke database dengan laravel sudah selesai sekian dan terima kasih oke baik kita akan membuat tutorial berikutnya menghapus file dengan laravel misalnya kita kesini di wphp di root nya kita membuat root untuk hapus root 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 oke di root di wphp ini kita tambahkan root petik 2 get buka kurung tanda petik slash upload slash hapus slash slash hapus slash buka kurung kurawal kita pilih id larut koma tanda petik dari semiring kita copy ini saja dan ini maaf sudah beribut kita pilih ctrl v oke disini kita hapus ini kita pilih kita buat dihapus kontrolernya juga kita tulis opas upload controller kita tulis hapus ini kita hilangkan satu tanda petik oke jika kita sudah membuat root untuk hapus berikut kita ke upload controller ini kita tambahkan satu fungsi baru public function public function hapus public function hapus buka kurung variable id selanjutnya oke kita slash hapus file kita pilih hapus file buka variable gambar mau maaf disini ada sedikit berebut gambar 2 where ukurung variable id variable id setelah variable id ini di virg keturun titik koma pilih file titik 2 delete buka buka kurung tanda petik data underscore file slash tanda petik ini titik variable gambar variable gambar pilih file tambahkan titik koma slash kita pilih hapus data data gambar petik 2 where kurung tanda petik id koma variable id pilih delete titik koma return redirect seperti ini kita pilih back back buka kurung tambahkan titik koma oke jika sudah semua kita coba save all kita tes jalankan lagi disini php artisan serve oke kita ke sini kita refresh kita coba hapus oke oke disini masih ada error buler first oke jadi metode kita kembali kita kurang disini coba tes tanpa use file titik koma ctrl s coba kita refresh oke masih error disini disini juga kita sepertinya salah fair s duluan ctrl s itu dilihat lagi file delete data file oke variable gambar itu kita refresh lagi oke sudah berhasil oke gambarnya sudah berhasil di upload eh di hapus oke jadi untuk hapus file dengan rafael sudah selesai sekian dan terima kasih oke kita lihat juga di database sudah di hapus atau belum oke jadi database nya juga sudah ikut rafael berarti first kita sudah berhasil eh baik jadi sini kita lanjutkan tutorial berikutnya membuat session pada level jadi disini kita harus eh membuat root nya dulu oke disini kita tulis root get buka kurung tanda petik slash session slash tampil session tampil tanda petik kita copy yang ini ctrl c oke kita hapus tanda petik tanda petik up kontrol test controller test controller lalu kita pilih disini eh tampil tampilkan sesion tampilkan session setelah kita copy lagi yang ini setekan get disini session tampil controller ini disini buat session buat session sini juga get session tampil disini untuk hapus session hapus session Oke jadi seperti ini ada tiga root disini yang pertama untuk tampilkan season kedua untuk buat session dan tiga adalah untuk hapus session Oke berikut selesai kita membuat controller untuk tes controller HP artisan make controller tes controller hai hai oke ya disini sudah kita ke langsung saja ke controller kita ke tes controller ini kita tinggal masukkan scriptnya disini tulis keterangan menampilkan sesion menampilkan isi session saja public function public function tampilkan session tampilkan sesion buka kurung request variable request oke untuk kurung ini lalu if buka kurung variable request sesion buka kurung seperti ini has dua kurung nama oke lalu sini oke lalu disini keterangan seperti ini echo variable request sesion session session ke kurung get kurun tanda petik nama lalu tambahkan titik koma lalu disini kita tulis else tidak ada tidak ada data dalam sesion tambahkan titik koma seperti ini berikut membuat sesion tulis tulis public fungsi public fungsi buat Hai sesion Hai buat sesion kekurung request request variable request oke seperti ini oke request berikut variable request ini Hai sesion muka kurung Hai liput muka kurung tanda petik nama koma tulis elisius mangi Mariano mengunang merenung unang titik satu saja ternyata oke lalu tambahkan titik koma lalu tulis dibawahnya echo tanda petik satu data telah ditampilkan ke sesion data telah ditampilkan ke sesion kemudian kita buat lagi pabrik fungsi baru pabrik fungsi pabrik fungsi hapus sesion pabrik fungsi hapus sesion pabrik fungsi hapus sesion di sini kita kasih keterangan dulu di sini di sini variabel request sesion pabrik fungsi hapus sesion pabrik fungsi lalu tulis forget kurung ketik nama di koma echo ketik data telah dihapus dari sesion tambahkan titik koma ke seperti ini jadi disini kita sudah membuat metode untuk menampilkan sesion membuat sesion dan kema position kita coba save all kita coba jalankan dulu hasil yang sudah kita buat oke langsung saja disini kita tulis tampil sesion tampil oke disini tidak ada dalam season karena kita belum membuatnya cukup kita buat data terlalu ditambahkan sesuai sesion dari ini nama yang sudah kita ketikan alat kira tadi sudah ditampilkan sesion Coba kita ketik tampil oke sudah muncul nama yang sudah kita buat di script tadi begitu kita coba untuk hapus kembali season ini hapus enter pakai akan muncul notifikasi data pesan data telah dihapus dari sesion Coba kita cek apakah sudah dihapus dan tampil kembali ini oke jadi dia akan muncul tidak ada data dalam sesion jadi seperti ini tutorial untuk sesion pada Laravel berikutnya kita akan lanjutkan tentang notifikasi sesion pada Laravel kita lanjut untuk notifikasi sesion pada Laravel kita ke root fpfb oke disini kita akan membuat sebuah root oke ini saya sudah copy tadi tinggal kita ubah root gate jadi untuk yang ini kita tulis pesan notifikasi setelah 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 itu di bagian bawahnya ada pesan sukses berikut terus it ya indeks Hai senter saya salah taro tadi notif disini index lalu ctrl c saja kita pastikan berikut pesan sukses slash sukses up notif pesan ini kita tulis sukses lalu berikut pesan peringatan pesan slash peringatan disini kita kasih nama peringatan peringatan berikut disini pesan gagal gagal disini ditulis gagal oke jadi seperti ini untuk root nya misalnya kita membuat kita membuat ini kontrolernya pp artisan mic 2 controller notif controller controller oke jadi untuk notif controller nya sudah berhasil dibuat kita ke controller notif oke seperti ini sebenarnya kita tinggal masukkan script oke kita membuat metode public function index index public function index return return view tanda petik notif notifikasi tanda petik kita tulis lagi public function public function success oke untuk power function success kita tulis session tanda petik sukses koma lalu tulis ini ini notifikasi ini notifikasi sukses tambahkan titik koma lalu return ready redirect berkurung tanda petik pesan tambahkan titik koma lalu tulis lagi public public function peringatan peringatan oke jadi disini session titik titik class kekurung tanda petik peringatan koma kita tulis ini notifikasi peringatan return session ready rate berkurung kejelas pesan tambahkan titik koma titik koma kita buat lagi public function public function gagal oke tulis session titik 2 flash public function flash gagal koma tulis ini notifikasi gagal tambahkan titik koma return redirect kurung pesan tambahkan titik koma saatnya kita tambahkan notifikasi dot blade dot php dia di mana cari dulu di view notifikasi dot blade notifikasi dot blade dot php seperti ini dengan tanda seru lalu tab oke seperti ini langsung ketikan scriptnya di bawah bodi ini notifikasi dengan sesion laravel ar add if buka kurung variable me sec untuk set kita tulis add if add if buka kurung variable me sec sama dengan sesion dua get sesion get dua kurung sukses strong strong variable me sec strong lalu kita turun untuk end if oke seperti ini kita ntar lagi kita tinggal copy ini saja ya bersama kontrol me sec sesion setelah sukses disini untuk gagal berikut let's pastikan setelah gagal disini tulis peringatan setelah itu di bagian bawah r kita membuat link setelah sama dengan tanda petik slash pesan slash sukses notifikasi sukses slash a kita tutup kita tambahkan spasi kalau copy copy lagi yang ini karena script sama setelah sukses disini ada peringatan disini notifikasi peringatan pesan pesan gagal gagal oke seperti ini jika sudah kita coba save all lalu kita tes tulis php artisan serve sudah kita coba refresh in dulu setelah itu kita tulis disini pesan enter oke jadi ini sudah ada tiga coba kita klik notifikasi sukses maka yang tulis ini notifikasi sukses kita tekan masberatan ini notifikasi peringatan notifikasi gagal ini notifikasi gagal tapi dia yang bersyukur sementara ketika kita refresh dia akan hilang oke jadi untuk notifikasi season flash laravel sudah selesai oke kita lanjut di tutorial berikutnya ini adalah error handling laravel jadi disini di file .env ini cari yang tulis true sebentar di bagian nah disini menajari ketika kita ingin mengonline website kita ini kita ganti dengan false agar error tidak ditampilkan tidak di keteriori pengguna tapi kita bisa mengetahui errornya dimana jadi sebetulnya kita buat dulu disini kita membuat sebuah root baru tulis root titik 2 get buka kurung tanda petik slash elmon koma lalu tanda petik elmon controller add index tambahkan titik koma jadi ini root nya oke jadi disini kita membuat seperti ini kita ctrl s dulu file kita save kita tulis php artisan serve kita coba testing kita tulis elmon oke maka akan muncul 500 server error jadi dia tidak akan menampilkan errornya dimana dia hanya menampilkan seperti ini nah kita juga bisa mencari errornya itu dimana kita bisa dilihat store logs dan lara block disini ada banyak error kita lihat yang tanggal hari ini oke jadi disini oke jadi pesan errornya muncul disini jadi seluruhnya kita keluar dulu kita ke php ini kita membuat root ini kita tambahkan sedikit nama oke jadi seperti ini berikut kita membuat kontrolernya php artisan mic controller elmon controller enter oke jadi disini masih salah sebentar disini kita rupa namanya dulu bisa disini emon saja coba kita tulis lagi kita save dulu ctrl s berikut kita oke elmon enter oke disini juga masih salah sedikit coba kita lihat baik-baik error controllers emon controller kita kasih nama disini emon disini kita kita kontrol s tulis lagi php artisan mic controller emon controller controller oke jadi disini sudah sukses emon controller nya sudah ada disini kemudian kita ketikan script nya sebagai berikut public function index public function index variable nama variable nama if buka kurung variable nama sama dengan tanda petik satu saja kita beri nama emon mong buka kurung kurawal oke disini kita tulis return return abort buka kurung 403 komen tanda petik tanda tidak siap punya akses karena anda bukan kemon lalu disini kita tambahkan else if kurung variable nama sama dengan misalnya evan tutup seperti ini lalu disini tulis return halo titik halo titik variable nama titik koma lalu disini else return abort kurung 404 titik koma seperti ini jadi seperti ini kita coba save all dulu jadi ketika kita masukkan nama emon dia akan muncul notifikasi anda tidak punya hak akses karena bukan emon oke jika kita menampilkan nama epam maka dia akan menampilkan halo epam coba kita tulis dulu hp artisan share kita coba refresh elmon seles seles refresh sebentar disini olm elm saja kita enter oke seperti disini saya lupa tanpa garis mereng coba kita save baru kita refresh masih not found kita cari lagi oke disini juga masih kurang kita kasih slash di depan coba ctrl s kita refresh masih not found juga oke jadi seperti ini coba kita langsung testing unan slash emon oke makanya akan muncul pesan anda tidak punya akses karena anda bukan emon coba kita tes diki oke sebentar kita lihat urut kecil semua oh yang sedikit nama beda makanya muncul not found kalau misalnya diki saja kita enter makanya akan ditampilkan halo diki oke seperti itu tutorial untuk error handling laravel nah berikut kita akan tampil apa merubah tampilan error laravel kita disini kita ctrl c dia tulis php artisan php artisan vendor titik 2 publish publish tag sama dengan laravel errors enter oke kita bisa lihat disini di error ini sudah ada 01 sampai seterusnya oke oke jadi untuk tutorial untuk error dari laravel cukup sekian dan terima kasih oke berikut kita lanjut untuk mengirim email dengan laravel kita langsung saja ke chrome dulu disini kita akan menuju ke mail trap mail trap mail trap dot i oke sejujurnya kan kita sudah mendaftar di mail trap ini oke tinggal pilih login oke kita pilih use google account ini saya pilih yang ini oke disini email ini nah disini sudah muncul username dan sebagainya oke jadi kita ke .nv ini kita lihat di mail disini sm sudah pas oke kita kesini untuk hostnya kita pakai ini saja kita copy kita pastikan berikut untuk portnya 25 25 sudah pas email username kita pakai ini oke berikut 40 40 10 oke sudah sama yang berikut emailnya ini ilisis sebenarnya menggunakan car saya login tadi pagi ini sudah berikut jadi jika semua sudah sama kita buat berita disini tulis php artisan mic titik 2 mic mail lalu tulis emon email enter kita tunggu oke jadi disini sudah muncul mailnya di emon mail sudah ada oke jadi kita abaikan saja ini setelah kita membuat root untuk penerimaan email kita copy saja yang ini ctrl c c c root gate disini kita tulis kirim email kita hapuskan ini kirim email up controller emon controller disini index oke jadi ini root nya oke jadi untuk emon controller nya juga sudah ada kita masuk ke sini oke disini karena lagian ini sudah berlalu kita coba hapus saja oke disini kita tambahkan lagi use illuminate ctrl c kita kita pastikan ctrl ctrl use illuminate http use us use illuminate use up disini use up kita pilih mail kita pilih mail email oke nah untuk ininya kita pilih public function index public function index kita pilih mail itu buka kurung admin shift s siamir uylindo .ac.id ini send send kurung new email email lalu return email telah dikirim seperti ini langsung saja kita kembali ke email kita ubah sedikit isi pesannya oke jadi disini return view oke di return view this build lalu return this from this from disini penirim penirim add siamir uylindo .ac.id .ac.id lalu disini view buka kurung tanda detail email ku disini tweet buka kurung enter nama sama sama dengan tutup elisius mariano mani unang koma website sama dengan www. . kita pakai ini saja siamir ylindo .ac.id . koma oke seperti ini terus selanjutnya kita buat lagi enter kita tes kurung public path kukurung tanda putik hubungkan ke lokasi hubungkan ke lokasi file . tanda putik slash demo .jpg seperti ini s sama dengan demo .jpg koma lalu mini sama dengan image slash jpeg, tambahkan titik koma seperti ini misalnya kita membuat view untuk email ku.bole.php, view, view, view mana tadi, email ku.bole.php ok, disini kita tampakkan tentang set tertentu, seperti ini kita langsung saja tulis halo koma kekurung variabel nama tambahkan spasi kurung variabel website klik kurung hr lalu tulis selamat datang di si amir seperti ini kita ctrl-s save semua dulu Hai berikut kita coba langsung tes jalankan HP artisan survei kita tulis langsung saja di sini tulis kirim email kita tunggu ke sini email sudah berhasil dikirim jauh lihat di sini sudah muncul email sudah berhasil jadi untuk fungsi kirim email sudah selesai sekian yang terbukasi Oke disini kita lanjut membuat ekspor PDF dengan dom pdf lara file langsung saja disini kita membuat buat dulu filter sini MP artisan pp artisan mig pegawai mig mig php artisan php artisan php artisan mig titik 2 model pegawai n oke kita sudah membuat berikut kita ke migration kita di database sudah ada disini klik pegawai oke kita close dulu ini oke disini kita kita rubah pegawai saja untuk file pegawai disini juga list kemik kred diukur pegawai fungsin berukur tabel dari sini tabel big big bin kremen kurung ini pepik id ctrl c karena scriptnya sama ini kita tulis string nama c string email setelah email ada alamat oke setelah alamat ada telepon telepon berikut ada pekerjaan low timestamp oke seperti ini kita close dulu lalu disini kita tulis php artisan artisan migre pp artisan migre pp artisan migre oke kita tulis oke kita tulis oke sudah berhasil kita lihat di data release oke kita tulis tulis local host oke jadi disini sudah ada tabel pegawai sudah ada semua oke kita sudah berhasil membuat berikut kita membuat model baru php artisan migre model migre model pegawai pegawai kita langsung ke pegawai dot php php kita langsung ketikan protected protected variable tabel sama dengan pegawai lalu protected variable file 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 sama dengan write nama comma setelah nama ada email setelah email ada alamat nama email alamat setelah alamat ada telepon dan juga bekerjaan lalu tambahkan ketik koma oke jika sudah kita membuat seeder kita ctrl s dulu tulis php artisan mic kita tulis mic seeder pegawai seeder kita enter ditunggu hasilnya kita sudah sukses oke jika sudah kita lihat disini sudah ada di database seeder di pegawai seeder kita tinggal masukkan script tabel peson run label trigger sama dengan trigger tip 2 create label id underscore for id titik koma for variable i sama dengan 1 titik koma lalu variable i 20 titik koma variable i tambah lalu disini kita kasih keterangan insert data tabel pegawai menggunakan faker lalu db titik 2 tabel tabel berkurung pegawai insert nama dia akan menjadi variable figure nama koma lalu ditinggal copy karena titik sama untuk page disini kita pesen nama email email setelah email ada alamat alamat setelah alamat alamat ini kita pakai address address setelah itu ada telepon telepon speaker phone number phone phone number number berikut pekerjaan 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 dia menjadi karyawan tambahkan titik koma seperti ini kita membuat perintah menggunakan ppartisan ppartisan db 2 shift kelas sama dengan pegawai oke sudah sukses kita coba lihat di database kita belum simpan ini tadi di pegawai coba kita lihat kita tunggu pegawai oh ini belum ada karena tadi kita belum simpan kita coba terketikan ulang enter coba kita lihat oke ini belum terjadi disini ada saya tidur fungsi karakter saya lupa simpan langsung jalan consider dia muncul seperti ini jalan saja kita membuat file itu pdf kita ke terminal kita akan seperti ini dalam pdf lalu enter oke dia masih mendownload kita tunggu sampai proses instalasinya selesai oke jadi disini sudah langsung saja kita ke konfig di hp ini oke disini kita tambahkan kita tambahkan file pdf beri beri pdf pdf beri pdf dom pdf slash pacades 2 kelas Roma kita ctrl s kita membuat root kita copy saja ini oke disini kita kasih nama pegawai 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 oke disini pegawai app controller disini pegawai controller pegawai controller index oke kita copy dari ini enter ctrl v pegawai cetak pdf cetak underscore pdf disini tulis cetak underscore pdf oke seperti ini root nya berikut kita membuat controller menggunakan p artisan p artisan make controller pegawai controller enter oke disini sudah berhasil kita lihat pegawai kita menambahkan use up use 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 up models plus pegawai pdf 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 oke oke seperti ini berikut disini masukan public function index variable pegawai variable pegawai variable pegawai sama dengan ini pegawai kembali on 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 titik on 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 pdf on 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 Parable pegawai Parable pegawai Sama dengan Parable pegawai Tambahkan Tambahkan Berikut Public Function Cetat Underscore PDF Parable pegawai Sama dengan Begawai P2 All P2 P2 PDF Sama dengan PDF P2 P2 Load Load Seperti ini Load View Ini disini Pegawai Underscore PDF F F Komah Array Parable pegawai Pegawai Sering Variable Pegawai Tambahkan Titik koma Setelah Setelah Kita membuat View Baru Kita ke View Kita Tambahkan Nama Pegawai Pegawai .play .php Oke Setelah Jadi disini Tulis Tulis Membuat Laporan PDF Hr Hr Berikut Ref Sammering Slash Begawai Tabel Tabel Di P1 Tabel Setelah Hai kita petehatikan tambahan tr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r nomor disini ada nama email alamat telepon pekerjaan tr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r nvhp add for each berbagai begawai s variable p tr ktd ktd kurung kurawal variable s plus plus lalu tutup td ktd kurung kurawal variable p yang jadi nama tutup td kita tinggal copy saja ini nama setelah email ada alamat selamat alat telepon pekerjaan 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 kita tutup tr f and for each kita tutup body kita tutup seperti ini setelah kita membuat lagi sebuah view kita membuat view pegaw y underscore pdf 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 tab seperti ini kita tinggal tulis disini lab koran pdf pdf hr berikut tabel t-head ini sama dengan disini lab pdf setelah itu kita buka tabel setelah tabel hit 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 pdf th disini th nomor untuk th copy lagi setelah nomor disini ada nama alamat email alamat telepon bekerjaan enter body add php program p tr add 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 and for each tutup t body tutup tr tutup t head map tr pdf disini ada td ini sama seperti yang sebelah tadi ping ini nama email alamat telepon pekerjaan td tutup t body setelah tubuh tr tutup t head oke seperti ini oke jika sudah semua save kita coba tes jarangkan php artisan serve ulang php artisan serve oke kita coba cari lagi oke disini sudah sudah aktif larakannya coba kita jalankan disini localhost localhost kita tulis disini pegawai enter kita tunggu kita tunggu kita tunggu oke disini error oke disini sepertinya app slash model slash pegawai ctrl s kita coba refresh kalau disini kita lupa slash models coba saya lihat dulu titik koma susah save ctrl s terus saya testing oke jadi seperti ini oke kita coba testing lagi oke kita coba testing lagi sudah coba kita coba cetak cetak pdf oke dia sudah berhasil mencetak coba kita buka nunggu tidak salah tunangannya ini adalah seorang pampir sedikit lagi oke ini dia mungkin perlu tenang lihatlah Bella yang bangun di pagi hari tempat tidurnya ternyata seperti ini tapi yang jelas Bella senang dia masih menikah dengan cinta kita ubah dulu disini dot pdf ctrl s refresh cetak pdf oke dia sudah berhasil tampilan untuk pdf kita buka terima kasih terima kasih terima kasih